Deputi Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Pembinaan Prestasi Joko Peking menyatakan dana Asian Games akan cair pada 1 April. Nantinya dana akan dialirkan melalui Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas atau SATLAKPRIMA. Joko menjelaskan dana Asian Games akan turun pada saat seleksi atlet Asian Games taham kedua. Saat ini pelatihan nasional masih didasarkan pada seleksi portfolio atlet selama beberapa tahun. Sedangkan seleksi kedua nanti akan didasarkan pada hasil uji coba dan kondisi terbaru atlet. Seleksi kedua akan dimulai pada 1 April berbarengan dengan cairnya dana Asian Games. Mekanisme anggaran satu terkait dengan uang saku misalnya ya. Uang saku itu boleh kita bayarkan setelah bulan berjalan. Sehingga bulan Februari nanti insya Allah akan kita bayarkan pada bulan Maret ini. Prosesnya berlangsung insya Allah pada pertengahan Maret ini akan sudah sampai ke mereka. Kemudian untuk yang lain botan lojing, kemudian untuk keperluan obat-obat dan sebagainya. Nanti memang mekanisme-nya akan kita salurkan melalui satu lembaga yang tahun lalu kita berikan ke KONI. Dan ini kita berupaya agar secepat mungkin untuk per 1 April nanti sudah anggaran-anggaran itu bisa terkirim. Nah, ada yang sudah selesai di tempat kita sampai ke S spaces masuk. Saya perlu menerima sedikit lagi dengan uang teat mungkin. wideo It